Om Bob, beberapa daerah melarang aparatnya mudik dengan membawa kendaraan dinas. Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Kalau kita lihat atau hitung-hitungan ya, itu ternyata yang melarang sama yang tidak komentar. Tidak komentar itu kan berarti boleh kan? Yang melarang sama yang tidak komentar itu ternyata banyak yang tidak komentar. Nah sekarang perlu dipertanyakan, alesannya apa kok tidak boleh dipakai? Ya selalu yang dipakai adalah, karena ini kendaraan dinas, kalau diperlukan sebagai kendaraan pribadi mudik, maka itu termasuk unsur korupsi. Nah bagus kan? Kelihatannya memang harus dibetul-betul mempertahankan integritasnya, kalau bukan barang miliknya tidak boleh dipakai. Nah sekarang kita perlu menelakah ya. Sebetulnya kendaraan dinas itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipandang dia sebagai pejabat yang layak dapat kendaraan dinas. Di samping karena statusnya dia itu yang cukup berpredikat pimpinan, kan dia mempunyai tugas yang selalu setiap saat harus bertugas. Maka diberilah kendaraan dinas. Sebetulnya untuk pejabat-pejabat yang mendapat kendaraan dinas tadi itu adalah bahwa setiap saat dia itu tanggung jawabnya sebagai aparat negara itu 24 jam. Jadi kendaraan ini bukan kendaraan untuk ditonton-tonton tapi untuk difungsikan. Nah sekarang begini ceritanya. Kalau seorang pejabat yang tadi dapat kendaraan dinas tadi itu, kalau dia lagi pergi kemana-mana, oke, itu katakanlah urusan pribadi. Tetapi secara panjang perjalanan dia dengan urusan pribadi tadi itu, kalau ada hal-hal yang diperlukan putusan dia atau petunjuk dia di dalam masalah-masalah yang ada di kantor, dia harus memberikan putusan, memberikan solusi, atau sorry, gue lagi melakukan perjalanan pribadi. Susah kan? Jadi sebetulnya aparat negara yang mendapat kendaraan dinas itu sudah tidak bisa lagi dipisah-pisahkan antara dia secara pribadi atau dia sebagai aparat. Ini sudah menyatu. Ya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya beda kalau misalnya ya, itu pembantu rumah tangga atau staf umum atau bagian rumah tangga dari sebuah kantor pemerintah. Nah itu jelas. Kalau dia sudah jam kerjanya bebas, dia pulang ke rumah, nah kalau misalnya kantornya sana kotor yang bersihin besok pada saat dia datang. Tapi ini kan tidak bisa karena menyatu. Ya jadi mestinya kalau larangan tidak boleh membawa kendaraan dinas bagi yang punya kendaraan dinas, itu sebetulnya tidak pada tempatnya. Ya tidak bisa lagi seperti ini. Jadi ini cuma menimbulkan masalah seperti pencitraan. Waduh betul nih, kepala daerahnya di sini sudah betul-betul hebat. Betul-betul memberi contoh yang namanya korupsi itu pakai mobil dinas. Ya padahal ini salah. Kendaraan dinas adalah diberikan kepada orang yang memang sewaktu-waktu dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dia. Apakah dia di kantor, apakah dia di rumah, apakah dia lagi melakukan perjalanan. Jadi pelarangan kendaraan dinas untuk mudik ini mestinya sudah jangan ada lagi. Ya dulu banyak sekali, tapi sekarang belakangan sedikit kan. Ini cuma tiga atau empat kepala daerah yang ngomong. Yang tidak ngomong lebih banyak. Nah mudah-mudahan tahun depan itu sudah nggak perlu lagi diributkan. Kendaraan dinas boleh dipakai atau tidak. Jadi itu adalah cuma bikin rame Twitter-Twitter, rame sosmed saja. Jadi kita kepingin pakai akal sehat. Kalau mengeluarkan peraturan, ya dipikirkan pakai akal sehat. Ini memang patut dikeluarkan aturan ini atau tidak. Toh, misalnya dikeluarkan aturan itu pun kalau nggak ada kontrolnya kan juga nggak bisa apa-apa kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.